Hai bismillahirrahmanirrahim nah menyala ya teman-teman ya udah nyala udah kembali normal ya udah bisa digunakan lagi nih teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Ebin Bino di video kali ini saya mau berbagi itu sebagaimana caranya memperbaiki lampu LED seperti ini yang mati nah ini saya ada dua lampu ini udah mati semua kebetulan yang kecil ini sudah pernah saya bongkar dulu sudah pernah saya service nah ini baru mati kali ini yang pertama kita harus kita cek dulu ya Apakah mati atau nyala cek dulu mati ya teman-teman ya ini mati nggak nyala langsung aja kita buka dulu ya cara bukanya kalau yang ini kita puter aja teman-teman kita puter aja nah dia langsung buka seperti ini nah dan kalau yang ini dulu ini udah pernah saya bongkar ini tak puter-puter nggak bisa lepas teman-teman ternyata dia ada knopnya seperti ini nah ada ininya beda dengan yang ini polos ya kalau ini tinggal muter kalau ini ada knopnya seperti ini jadi ini diputer nggak bakal lepas nah kita harus pertama-tama kita lihat matanya ya temen-temen ya mata LED nya seperti ini ya ini matanya eh ini dulu pernah udah saya pernah saya service yang ini ya ini dulu mati sudah saya service nah kemudian ini mati lagi ini udah jelas ya yang mati ini karena ini kelihatan gosong ya ini nggak gosong tapi ini gosong nah ini kalau gosong seperti ini gampang sekali teman-teman membedakannya ya tapi kalau seperti ini nah ini nggak ada yang gosong kan bisa kan susah ya untuk nebak yang mati yang mana ya nah dari sini kita harus cek satu persatu nih LED ini yang mati yang mana kita harus cross-check caranya gampang banget teman-teman nggak perlu pakai alat apa-apa nggak eh nggak perlu pakai baterai atau semacamnya ya kita hanya membutuhkan solder ya teman-teman ya kita butuh solder dan kawat besi atau pakai temiti bisa kita cek seperti ini satu-satu ya solder tentunya yang sudah panas ya sudah dicolokkan di listrik kemudian kita cek satu-satu dengan caranya seperti ini dengan bantuan temiti seperti ini ya kita cek ini di tengah ini soldernya tempelan di tengah sini di besi yang tengah ini ya terus temitnya kita tempelkan di sini di ujung satunya nah nyala ya kelihatan nggak teman-teman di kamera nyala tapi nggak begitu itu kelihatan ya agak redup ya teman-teman ya kelihatan nggak di kamera tuh kelihatan nggak nyala ya Hai itu kelihatan ada yang nggak nyala satu ya teman-temannya kelihatan ya ke untuk lebih pastinya kita cek satu persatu teman-teman ngeceknya gampang seperti ini aja kita tempelkan ujung satu dan ujung satunya di temiti ini kita cek nah ini lebih terangnya daripada yang tadi semua ini nyala ini nyala kita cek satu-satu nyala ini kita cek satu-satu harus sabar nyala ya Hai nyala Hai nyala ini agak redup tapi nyalanya Hai nah ini mati sendiri teman-teman kemungkinan besar yang mati LED nya yang ini maka kita harus Hai perbaiki yang ini kalau kita ganti mata LED nya kan nggak mungkin kita harus cari LED lagi ya caranya teman-teman kita ketandai dulu ya yang mati yang ini kita tanda aja Hai nah seperti ini biar nggak leru biar nggak salah ya ini jelas yang sudah mati yang ini ya bisa dilihat kita cek lagi Nah tuh kelihatan ya yang mati satu lainnya nyala ya Hai tinggal kita copot dulu nih hai 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 tadi sudah kita tandai ya teman-teman ya nah tadi ini kita tinggal congkel aja teman-teman congkel aja gampang Hai karena ini rangkaiannya rangkaian seri jadi kita congkel seperti ini ya Hai terus ini kita solder teman-teman jadi kutubnya ini kita solder dia positif dan negatifnya pada LED jadi kita solder kita satukan maka dia akan menyatu kembali ya naruhnya area restriknya akan mengalir ke semua lampau LED nya tadi yang terputus satu ini jadi mati semua teman-teman kita solder aja seperti ini gampang-gampang solder saya ini solder murahan ya jadi nggak bagus sih buat solder susah oke teman-teman ya sudah kita solder seperti ini ya sudah menyatu Hai udah nyala semua kita tes kita cek sekarang kita colokkan ke listrik ya mudah-mudahan menyala ya teman-teman ya Bismillahirrahmanirrahim haa menyala ya teman-teman ya udah nyala udah kembali normal ya udah bisa sudah digunakan lagi nih teman-teman gampang banget caranya tinggal di soldier seperti ini dijadikan satu kutub negatif dan positifnya nyalakan lagi oke ya nyala ya teman-teman ya gampang banget teman-teman bisa praktekan di rumah ya ngeceknya seperti tadi kalau LED nya nggak gosong seperti ini tinggal pakai solder dan temiti seperti ini teman-teman Nah kalau udah kelihatan gosong seperti ini gampang ya langsung penyakitnya yang ini tinggal kita congkal kita solder aja kita teman-teman sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat yang belum subscribe jangan lupa subscribe Nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh